Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Kenapa ini? Oke, oh Ada seseorang disini yang merasa bahwa kamu adalah satu-satunya yang dia mau Tapi saat ini memang dia sedang menunggu waktu yang tepat Untuk bisa mengatakannya bahwa kamu lah yang dia mau Dia sedang menunggu semesta untuk memberikan dia jalan Atau memberikan dia kesempatan kembali untuk datang ke kamu Untuk entah ini akan meminangkah Atau paling tidak sih ngasih tahu kamu Bahwa dia itu sayang, cinta sama kamu Seperti itu, bahwa kamu lah yang dia memang mau Seperti itu Orang ini lagi menunggu waktu yang tepat Sedang menunggu Kesempatan bisa dipertemukan lagi dengan kamu Oke, kita lihat energi orang ini Siapakah dia? Saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah Tapi sebenarnya kamu dengan dia ini masih sama-sama saling mikirin Saling kepikiran Masih ada gairah Masih ada perasaan Seperti itu Walaupun saat ini kalian sudah berpisah Perpisahan ini juga terjadi Karena kalau aku lihat memang ada salah satu di antara kalian Yang masih memiliki suatu ketakutan Atau kecemasan akan sesuatu Ya, entah itu mengkhawatirkan masa depan Tentang tanggung jawab Atau tentang Apakah aku bisa menjalani hubungan dengan kamu itu berhasil Intinya ada satu ketakutan atau kecemasan Yang mungkin selama ini menghantui dia Sehingga kayak dia gak berani gitu loh Untuk nunjukin bahwa dia sayang sama kamu Atau cinta sama kamu Oh, kolak-kolak disini kayaknya tentang keuangan Ya, dia belum berani mengungkapin bahwa kamu the one baginya Karena ada masalah tentang keuangan yang saat ini dia alami gitu Ya, terus itu juga aku melihat disini The lovers itu masih ada perbedaan tujuan Atau prinsip, pola pikir Atau hal-hal yang masih beda lah kayak gitu ya Bisa juga mungkin beda sudut pandang Beda, oh beda umur ya Beda umur, beda agama Pokoknya masih ada perbedaan di antara kamu dengan dia Aku melihat kayaknya dia bakalan mau bernegosiasi lagi nih Dengan kamu mengakhiri beberapa perselisihan di antara kalian Yang selama ini terjadi ya Dan juga mengatasi rintangan-rintangan di antara kalian Intinya disini dia pengen komunikasi lagi deh dengan kamu Untuk melepaskan perselisihan dan masalah-masalah yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu Terus itu juga Aku lihat disini ternyata ada suatu kebiasaan di antara kalian yang mungkin ini bisa berpengaruh nantinya Kalau misalkan dia datang lagi tapi kalau sifat atau kebiasaan kalian ini masih sama Tidak berubah maka hubungan ini akan tersabotasi lagi Misalkan terlalu dingin, terlalu cuek, atau terlalu sombong, atau mungkin komunikasi jarang Nah itu bisa menyebutasi hubungan kalian lagi loh Karena kalau aku lihat juga disini ternyata dia juga sebenarnya banyak pilihan Ya sebenarnya kamu juga punya banyak pilihan Hanya saja orang ini tuh kayak belum bisa gitu sepenuhnya melupakan kamu Sehingga walaupun dia banyak pilihan Pikiran dia ke kamu lagi, ke kamu lagi gitu loh Jadi apa ya Belum sepenuhnya juga bisa terbuka dengan orang baru gitu Tapi kalau untuk sekarang segera-segera juga datang ke kamu Itu kayaknya belum mungkin Kenapa? Ya itu tadi ada ten of pentacles Ada masalah tentang keuangan gitu Makanya disini dia sedang menunda untuk hadir lagi ke kamu atau datang lagi ke kamu gitu Tapi benar-benar yang dia rasa ke kamu adalah Kamu adalah satu-satunya yang dia inginkan Yang dia mau dia jadikan pasangan hidup Dan aku lihat disini nampaknya Kamu dengan dia ini sudah lama ya berpisah Sudah lama berpisah Terus itu mungkin selama ini ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia Tapi gak bisa dia penuhi Sehingga kamu kecewa Atau ya karena mungkin sudah terlampau lama ya Keinginan kamu itu tidak terwujud oleh dia Sehingga ya sudah kamu sudah pasrah, sudah nyerah gitu ya Dan angkat tangan Dan itu cukup mahal Nah itu dia sedang persiapkan Kayak gitu Jadi kalau aku lihat disini nanti dia datang Itu membawa sesuatu yang kamu harap-harapkan selama ini dari dia Ya yang dari dulu itu gak dia kasih gitu Nah itu yang menjadi sebenarnya menjadi pikiran dia sampai sekarang Jadi aku melihat kayak ada rasa insecure juga sih dari dia Karena selama ini kamu mengharapkan itu Tapi sampai sekarang belum juga bisa direalisasikan oleh dia Atau belum bisa diberikan dia ke kamu Kayak gitu Dan aku lihat juga kayaknya dia ini lagi ada masalah dengan keluarganya Ada perselisihan disini dengan keluarganya Entah itu berhubungan dengan uang juga kah Atau apa gitu ya Karena kalau aku lihat Kayaknya dia ini mengalami kebangkrutan dalam hidupnya Ya secara ekonomi dia lagi down banget Bahkan sampai ada yang punya hutang disini Ya entah perselisihan itu mungkin karena dia berhutang Atau mungkin ya karena dia bangkrut Atau apalah pokoknya ada perselisihan dengan keluarganya Dia lagi gak stabil secara keuangan Lagi ada masalah dengan uang Seperti itu ya Jadi memang butuh waktu juga Untuk bisa mewujudkan apa yang kamu harapkan dari dia Seperti itu ya Apalagi ternyata selama ini Atau bahkan mungkin sampai saat ini ya Dia ini orang yang mengelilingi dirinya Atau kayak ya pokoknya dia ini orang yang selalu mengelilingi dirinya Dengan barang-barang mahal ya Punya gaya hidup yang mewah Nah ini kayaknya Sampai sekarang masih mencoba ingin mempertahankan itu Punya gaya hidup mewah seperti itu Dan aku lihat memang dia ini orang yang Selalu tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki Seperti itu ya Aku lihat disini dan dia pengen lagi gitu Pengen lagi tetap punya gaya hidup yang seperti itu Pengen kembali lagi memiliki gaya hidup yang seperti itu Seperti itu Atau mungkin dia ini lagi pengen nih menargetkan diri dia pengen punya Apa rumah mewah atau mobil mewah Seperti itu ada yang lagi dia targetkan ingin membeli sesuatu gitu Ya aku lihat disini Terus juga aku melihat bahwa Karena dia belum stabil secara materi Sehingga dia juga belum bisa untuk memberikan kestabilan Atau kepastian di hubungan kamu dengan dia selama ini Gitu makanya hubungan kalian kemarin itu Aduh dia abang kehancuran gitu ya Atau memang udah hancur ya Makanya disini kalian berpisah Terus itu juga aku lihat memang ada masalah yang Masalah yang mengakar di hubungan kalian Sehingga hubungan kalian goya Terus itu juga aku lihat mungkin dia ini Selalu meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan egois Ya itu tadi misalkan Dia berpasangan sama kamu Tapi dia sering ninggalin kamu demi Demi apa Demi pasangan yang lebih kaya raya gitu ya Atau demi teman-temannya untuk have fun-have fun Nah kayak gitu Terus itu juga aku melihat disini Ternyata bisa jadi ini kamu atau dia Atau memang kalian berdua sama-sama Kayak gak yakin dengan kelangsungan hubungan kalian jangka panjang Karena ternyata sering sekali terjadi konflik diantara kalian Ini mewakili ketidaksepakatan Tentang kalian yang Ah ribet gue ngomongnya Jadi ini terjadi karena Konflik ini terjadi karena banyak sekali Ketidaksepakatan Di antara kamu dengan dia Tentang masalah uang Gitu ya Itu mungkin kamu orangnya sederhana Dia orangnya bermewah-mewah Dia suka boros Dia suka menghambur-hamburkan uang Sehingga kamu kesel juga gitu loh Apalagi disini mungkin pendapatan dia gak bisa menutupi pengeluaran dia Yang hedon itu gitu Nah jadi sering terjadi pertengkaran diantara kalian Tentang masalah uang Atau mungkin dia sampai berani Minjem uang ke kamu Atau minta uang ke kamu Seperti itu Ya entah kalian disini memang sudah menikah Ataupun belum Berani dia Ya Sehingga kalau aku lihat Saat ini tuh dia sedang mengalami tekanan Tentang finansial Tentang kewajiban finansial Dia Sehingga mempengaruhi hubungan kalian Akhirnya tidak berjalan dengan baik Ya Orangnya konservatif Orangnya tradisional memang Cuman ya itu Suka bermewah-mewah riah Gitu ya Bahkan aku lihat mungkin sebagian dari mereka ini Ada loh Ada ya Ada aja Ada yang sampai berani untuk melakukan Pernikahan karena bisnis Bukan karena cinta Ya Jadi misalkan Kayak nikah kontrak Atau mungkin nikah Karena dijodohkan orang tua Karena misalkan Ingin mengembangkan usaha Atau perusahaan orang tua Gitu loh Yang semacam itu Kayak di film-film gitu lah Ya Intinya Ada dari mereka ini Yang sampai menikah Dengan seseorang Ya karena Masalah bisnis Pernikahan bisnis Kayak gitu lah ya Kayak yang di film-film Oke Kemudian Five of pentacles Aku lihat saat ini Dia sedang mencoba Untuk memulihkan keadaannya Ya karena Ternyata banyak yang dia Banyak ke Dia ini merasa banyak kehilangan Ya itu Terutama tentang materi ya Tentang uang Itu Banyak bener kehilangannya Ya mungkin Bener-bener habis sekali Aset-aset dia sampai habis Ya Harta benda dari keluarganya Juga mungkin habis ya Sehingga saat ini Aku lihat Sedang mengalami kesulitan Dia ingin melakukan perubahan Secara positif Dengan dia Dengan hidupnya Dan mencoba untuk Memaafkan diri dia Yang Ya selama ini Terlalu Berheadown Headown ria Melakukan Banyak Apa Apa Kelakuan yang Tidak bermanfaat Gitu lah ya Atau mungkin Dia suka Berinvestasi Di hal-hal Yang sangat beresiko Seperti itu Intinya Semana-mena lah Terhadap Harta benda Gitu ya Dan aku lihat Disini dia sedang Mulai menerima Keadaan Apa yang terjadi Di dalam Hidup dia Seperti itu Ya Kemudian Aku melihat Disini Apa ya Ya dia baru-baru ini Juga sedang mengalami Kemunduran finansial Atau bahkan Ada yang sampai Baru-baru ini Kehilangan pekerjaannya Ya Terus itu Dia sedang mencoba Untuk kembali bangkit Mencari peluang-peluang Baru Mencari kerjaan Atau cari sumber-sumber Uang baru Ya Mungkin cari Pekerjaan sampingan Seperti itu Intinya ya Untuk bisa mendapatkan Atau memulihkan kembali Rasa kepercayaan diri dia Dan bisa memiliki Hidup yang layak Kembali Menikmati Kehidupan dia Yang tenang Lagi gitu ya Intinya saat ini Lagi optimis lah Dia ya Mencoba untuk pulih kembali Cari masa Cari solusi Untuk masalah Keuangan dia Saat ini Gitu Terus itu juga Dia kayak Pengen Pengen juga Sebenernya ya Menaklukkan tantangan Dari masa lalu Dia Kayaknya ada masalah Juga deh Dia ini dengan Masa lalu Dia gitu ya Dia ingin melakukan Perbaikan Dan peningkatan Hubungan juga Sebenernya dengan kamu Tapi kayaknya Bertahap ya Gak bisa Cepet-cepet Ya kita lihat aja Keadaan keuangan Dia ini sulit Seperti itu Jadi mungkin Pelan-pelan Banget-banget 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 Ya Dan Dan mungkin Saat ini Dia sedang mencoba Untuk memutuskan Untuk mengakhiri Hubungan-hubungan Yang tidak sehat lagi Entah itu Pertemanan Entah itu Percintaan Dia dengan yang lainnya Seperti itu Karena ternyata Dia ini sempat Kayak punya Gang Atau Pertemanan Itu yang Membuat dia Itu akhirnya Terjumus dalam Apa ya Tindakan-tindakan Yang menimbulkan Skandal Gitu ya Mungkin dia Pernah Terjumus dalam Hubungan yang Kayak Apa Geng-geng yang Kayak Apa sih Pergaulan bebas Gitu loh Seks bebas Nah yang sepacem itu Nah dia kena skandal Kayak gitu Entah dia Ngamilin orang kah Atau dia hamil kah Atau apa Kayak gitu lah ya Ya walaupun Karena ini pertama kali Gitu ya Dia melakukan skandal itu Ya dia Di Apa sih Dimaklumi oleh Keluarganya Atau orang-orang terdekatnya Tapi ya Kalau aku lihat Disini Itu menjadi pembelajaran sih Bagi dia sampai sekarang Soalnya berbekas Ya Aku lihat Apalagi kalau misalkan Dia sampai Punya anak Ya berbekas banget Gitu Jadi kalau aku lihat Saat ini tuh Dia sedang mencoba Untuk Ya Kembali Bangkit lah ya Memperbaiki diri Kayak gitu Walaupun Gak 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 Langsung Berk gitu ya Langsung jadi orang baik-baik Gak juga Gitu ya Kayaknya Pelan Lambat Lambat Banget nih orang Dalam melakukan perubahan Gitu ya Ya mungkin Memang gak semudah itu Keadaannya Gak bisa kita bayangin Gitu Semudah apa dia Atau seberjuang Apa dia Untuk melakukan perubahan Dalam hidupnya Oke Kemudian aku melihat lagi Apalagi ya Oke Hmm Gimana deh Cerita ke depannya Apa yang akan dia lakukan Oke Ya Kalau aku lihat disini sih Dia kayak masih tetap ya Menjaga hatinya Untuk kamu Terus itu dia juga Masih Karena disini Belum bisa bertemu Dengan kamu Secara fisik Atau belum bisa Berkomunikasi dengan kamu Kemungkinan ya Dia akan lewat telepati Dia masih Kadang-kadang Kayak berbicara Dengan hatinya Gitu ya Iya aku kangen kamu Gitu Kadang kamu masih sering Tiba-tiba Kok kepikiran dia Eh kok aku kangen ya Sama dia Apa ya hari ini Cerita dia Ngapain ya Nah itu Bentuk dari telepati Dari dia Gitu ya Hilang family issue Dia masih butuh Untuk memperbaiki Keadaan keluarganya Ya mungkin karena Dia berselisih Dengan keluarganya itu Ya Dia pengen memperbaiki Dulu keadaan keluarganya Terus itu juga Wah Dia ngerasa Kayaknya kamu Udah mengabaikan dia Gitu Ya Dia ngerasa kayak Kamu udah mengabaikan dia nih Kayak kamu udah Gak peduli lagi Atau kamu mungkin Saat ini sudah move on Dari dia Gitu dia berpikirnya Ya Terus itu Ya dia mulai Open minded Ya Mulai bersikap dewasa Lah ya Mulai bersikap Mulai memiliki pola pikir Yang sehat-sehat aja Kayak gitu ya Mulai melihat Apa yang sebenarnya terjadi Gitu ya Dan apa yang harus dia lakukan Kayak gitu ya Mulai membuka pola pikir dia Past life relationship Ya Dia orang masa lalumu ya Dan inilah orang yang ingin Kembali lagi sama kamu Dan aku lihat Getting to know each other Kalau aku lihat Kedepannya Kamu dan dia Masih sama-sama Saling pengen cari-cari Tahu Keadaan masing-masing Jadi Sama-sama Sering stalking-stalkingan nih Ya Jadi kayak Lagi Apa ya Apa sih namanya Kayak Bertempur Cari Kabar Masing-masing Kamu masih sering stalking-in dia Dia sering stalking-in kamu Kayak gitu-gitu aja terus Ya Aku lihat Sampai kapan Oke Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Ya udah Nggak usah dipaksakan Ya Dan untuk zodiacnya Disini ada Aquarius, Libra, dan Gemini Cancer, Scorpio, dan Pisces Capricorn, Taurus, dan Virgo Energy paling kuat disini ada Gemini Ini ada bulan Bulan-bulan ini ada hubungannya Antara kamu dengan dia Disituasikan aja Ada Juni, Agustus, Januari, September, Maret, Februari, Desember, Mei, Juni, dan April Kemudian Apa nih Shio Shio ini bisa shionya kamu Atau shionya dia Situasikan aja ya Ada shio ayam Shio macan Shio kuda Shio kerbau Shio babi Shio ular Shio kambing Shio tikus Shio anjing Kemudian angkanya juga Ada hubungannya dengan kamu dan dia Disituasikan saja Ada 3, 1 Ada 2, 4 2, 5 10 7 19 18 2 4 9 Dan 16 15 6 22 1 8 3 14 17 23 13 21 26 29 27 30 Untuk alfabet Apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia Misalkan inisial nama Nama lengkap Nama panggilan Atau apapun A, C, O, H J, V, E, B, G N, M, T, X, S, Z, K, P, D, Q, L, F, I, R, dan Y Aku rasa cukup ya Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan memang untuk kalian Aku akhiri Salam sayang untuk kalian semua Dan bye-bye